pengangkatan menteri pertahanan Prabowo Subianto sebagai warga kehormatan korps marinir dilaksanakan melalui proses upacara pembayaratan brevet kehormatan korps marinir yang dipimpin kepala staf angkatan laut laksamana TNI Muhammad Ali di kesatrian marinir Sutedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur setelah pembayaratan warga kehormatan menhan melaksanakan inspeksi alutsista yang dimiliki oleh korps marinir dan menyerahkan secara simbolis alat peralatan pertahanan hasil pengadaan dari Kemenhan kepada korps marinir senjata-senjata terbaru kita SS-2 V-4 yang tidak kalah dengan buatan rumah negeri di Surabaya, Menhan juga menemui 2.000 personel Babinsa Kodam 5 Brawijaya dan menyerahkan 100 unit sekendaraan operasional berupa sepeda motor untuk memberikan dukungan operasional bagi Babinsa sebagai pertahanan terdepan dalam sistem pertahanan dan keamanan wilayah Tim Liputan Ainews melaporkan